Pro 2 FM Tancung Pinang Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Saatnya belajar di RRI Guru kece udah siap ngasih materi nih Yuk ah duduk rapi pantengin radiomu Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Oke sahabat kreatif dimana saja berada Kita balik lagi di acara belajar di RRI Dan kita coba untuk tersambung dengan Ibu Rina Kartina Halo selamat siang Ibu Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah Ibu monitor radio baru kedengeran ya Ya Alhamdulillah disini juga lagi hujan nih Mbak Oh hujan ya sama disini juga hujan Ibu Aduh dingin-dingin empuk ya Ibu ya Baik Ibu walaupun hujan tapi gak menyuruhkan semangat kita pastinya untuk belajar di RRI bersama Ibu Rina Iya baik Dan kali ini Ibu kita omongin tentang hidroponik ya Ibu ya semi hidroponik Ini hidroponik insya Allah Iya Silahkan Ibu Rina sampaikan dulu materinya dan juga buat teman-teman di rumah sahabat kreatif ya teman-teman pelajar yang pengen tanya-tanya sama Ibu Rina Atau yang lain juga yang mau tanya-tanya sama Ibu Rina boleh nanti ya Tapi sekarang kita dengarkan dulu materi dari Ibu Rina Kartina Tentang semi hidroponik yang asik dan menarik Silahkan Ibu Baik terima kasih buat Kak Eiza yang begitu bersemangat ya semoga para peserta didik di rumah juga terus semangat ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada Salam sehat dan tangguh untuk kita semua Terutama kepada para peserta didik yang sedang menikmati masa liburannya di tengah pandemi Had joy, had fun ya Dengan harapan tetap menjaga diri dan mengikuti aturan protokoler COVID-19 sesuai enjuran pemerintah Baik hari ini kita masih belajar bersama RRI Pro 2 dengan topik semi hidroponik Semi hidroponik yang asik, menarik, ya insya Allah mengurangi rasa panik di tengah pandemik Dan semoga saja pandemik ini segera berakhir Amin Baik untuk diketahui bersama, visi S&T Negeri 15 yaitu Unggul berprestasi, kompetitif, berkarakter dan peduli terhadap pengendalian perubahan iklim Misi sekolah diantaranya menumbuhkan kesadaran pentingnya lingkungan yang baik dan sehat Dan mengubah pola pikir peserta didik terhadap pengendalian perubahan iklim Sehingga tujuan yang akan dicapai adalah menciptakan lingkungan hijau atau go green Nah, kegiatan bercocok tanam semi hidroponik ini merupakan contoh program yang telah dilakukan peserta didik di kami di sekolah Dan peserta didik lain bisa mencobanya juga di rumah atau di lingkungan masing-masing, ya Nah, semi hidroponik ini merupakan kepaduan antara hidroponik dan selain daripada hidroponik Nah, semi hidroponik ini menggunakan media tanam tanah Nah, untuk proses penyemayannya, nah penyemayannya menggunakan hidroponik rock wall Nah, jadi bisa dibilang semi hidroponik sederhana yang dilakukan di sekolah kami Nah, hidroponik rock wall, nah itu disiapkan ada papan rock wall, ya Kayak misal kita mau menanam kangkung Nah, satu rock wall, nah itu bisa dipotong-potong disesuaikan dengan keinginan Nah, misal sembilan benih kita ambil, nah kita buat lubang di rock wall tersebut Nah, dihirami setiap pagi, kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari Nah, biasanya umur 3-5 hari, daun itu sudah mulai tumbuh Nah, apabila daun tumbuh, nah akar tumbuh, nah setelah itu baru kita pindahkan ke media tanah Nah, untuk semi hidroponik ini, media tanamnya adalah panah Nah, karena keterbatasan lahan yang ada di sekolah, nah maka media tanamnya bisa kita gunakan dari bahan-bahan bekas Nah, seperti botol kemasan air, ya air mineral yang tidak terpakai lagi Atau bisa wadah cat, nah atau bisa juga menggunakan tempurung kelapa Nah, ini biasanya pindahasan baik dilakukan di sekolah kami oleh para peserta didik Nah, para peserta didik di rumah, nah ini juga bisa dilakukan Oke, coba dicek kembali di rumah, ada barang-barang bekas yang tidak terpakai, nah ini bisa di-recycle Digunakan, nah kita gunakan sebagai pot Nah, supaya lebih asik ya dan menarik, nah botol-botol kemasan tadi itu bisa kita desain sebagus mungkin sesuai dengan kreatifitas peserta didik Misal mau dibentuk seperti apa tuh botolnya atau cat wadah bekas tadi, nah itu ya Atau diwarnai, nah sesuai dengan keinginan Nah, di sekolah kami ini yang dilakukan Nah, untuk botol-botol bekas, setelah bibitnya sudah dipindahkan ke media tadi Itu untuk di botol-botol bekas bisa kita pajang di pagar ya, pagar-pagar sekolah Nah, ini untuk mempercantik pagar sekolah ya, jadi taman dinding Nah, taman dinding ini tanamannya juga variatif ya, bisa jahe, kunyit, kencur, dan ada juga bawang ya, dan ada juga tanaman-tanaman hias lainnya Nah, kemudian untuk wadah bekas dari cat itu bisa kita gunakan, kita tata, kita letak di mini garden Nah, biasanya kalau di sekolah kami itu ada mini garden sekolah ya Nah, itu setelah bibit tadi kita semai ya, dipindahkan ke dalam wadah cat tadi Nah, wadah cat juga bisa kita susun di tata, sedemikian rupa, sebagus mungkin, beri jarak Ya, karena ini pemanfaatan lahan ya, karena kalau misalnya teman-teman ya, atau peserta didik pernah mengunjungi SMP 15 Nah, itu akan lihat sudah banyak bangunan, sehingga lahannya terbatas Nah, inilah pemanfaatan tadi ya, pemanfaatan lahan untuk lebih bermanfaat Untuk di mini garden itu kita bisa menanam tanaman sayuran Oke, di mini garden kami itu ada tanaman serong, ya, kangkung, dan pernah juga tanaman okra Oke, kemudian di taman-taman lain juga ada taman toga, dan taman-taman kelas lainnya Nah, masing-masing kelas itu mendapatkan kapling Nah, kapling yang bersertifikat, tapi hak guna pakai, tidak boleh diperjual belikan Oke, kemudian para peserta didik ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada tanaman Oke, dan juga pada wadah-wadah atau pot-pot yang telah disediakan Nah, ini diberlakukan program sasisabot Satu siswa, satu botol, dan sasisata Satu siswa, satu tanaman Jawab, baik untuk pembidikan, penyemayan, persiapan media tanam, pemukan, dan perawatan Nah, ini dapat dilakukan bersama-sama untuk memupuk rasa peduli terhadap lingkungan Dan menggalim persahabatan antara peserta didik Para peserta didik rumah, nah, ini juga dapat dilakukan bersama anggota keluarga Ya, ini untuk quality time Oke, sudah dapat medianya tadi, nah, silakan mencoba Bercocok tanam semi-hidroponik bersama anggota keluarga Nah, jika di sekolah, ini biasanya dilakukan pada hari Sabtu Ya, atau pada kegiatan cinta lingkungan Atau pada hari-hari yang tak terduga dalam program serbu sampah Nah, ini juga sekaligus mengedukasi peserta didik Nah, untuk cinta lingkungan, nah, peduli terhadap lingkungan Nah, sekaligus mereka mengamati dan mengobservasi tanamannya Sudah subur atau belum Oke, dan pembelajaran outdoor ini paling sangat diminati ya Menarik sekali bagi peserta didik Nah, kemudian Masing-masing peserta didik Setelah menjaga, merawat tanamannya Setelah diletakkan di dinding Nah, ini ditata semenarik mungkin Nah, jadi memang dibuat kegiatan ini begitu asik dan menarik gitu Dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik Ada piket untuk merawat tanaman yang dilaksanakan oleh Duta Iklim Sekolah Bersama peserta didik lainnya, dan terus dipantau dan diawasi oleh majelis guru Begitu Kak Iza Oke, itu dia materi dari Ibu Rina tentang hidroponik ya Semi ya Bu ya Semi hidroponik Semi hidroponik Karena media tanamnya masih menggunakan tanah Kalau hidroponik, media tanamnya menggunakan air tanpa tanah Oh, begitu Oke, jadi bedanya seperti itu ya Tapi untuk proses penyemayannya, kita masih menggunakan penyemayan hidroponik Ropo Begitu Kak Iza Oke, jadi buat sahabat kreatif di rumah yang mau tanya-tanya sama Ibu Rina nih Barangkali juga muridnya kali ya, yang lagi dengerin Atau yang lain juga siapa aja boleh tanya sama Ibu Rina Terkait dengan topik kita semi hidroponik yang asik dan menarik gitu ya Bu ya Iya, asik dan menarik karena ini mudah kita lakukan Nah, tidak menjadi alasan dengan keterbatasan lahan Kita bisa mengkreatifitaskan peserta didik ya Baik di rumah maupun di sekolah Nah ini untuk mencobanya bersama Iya, baik Nanti kita lanjutkan lagi Ibu, kita break dulu Jadi buat sahabat kreatif yang mau tanya-tanya bisa langsung aja ke Facebook Kita lagi live juga di Facebook Pro2 RRI Tanjung Pinang Bisa mensek ke Twitter juga RRI Pro2 TPI Bisa WhatsApp juga Nomornya 0811 777 9210 Atau bisa telepon ke nomor 0771 450 102 Penularan virus corona Salah satunya karena menghirup langsung percikan batuk atau nafas mereka yang terinfeksi Kita juga bisa tertular karena menyentuh permukaan benda Yang diatasnya terdapat percikan atau cairan dari batuk orang yang terinfeksi Atau membawa virus corona Oleh karena itu, sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir Dianggap sebagai langkah pencegahan yang penting Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan mengenai cuci tangan Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik Cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah Sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet Pada suatu hari di tatanan kehidupan baru Di mana aktivitas kembali seperti biasa Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut Aha, ini nih, cocok buat tempat tinggal Nempel ah Hmm, habis dari hidung, aku ke mana lagi ya? Jangankan hidung Jaripun, gak akan aku kasih ampun kamu, Koro Waduh gawat, ada si imun Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia Sini-sini, kalau kamu berani Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur, makan makanan berkizi, vitamin, dan istirahat yang cukup Waduh, kamenya tebel banget Gagal nih, gagal Hmm, gimana? Masih berani? Ampun nih, imun, ampun Gak berani Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si imun di tubuh manusia tersebut Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh Agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan Yuk, terapkan pola hidup bersih, sehat, dan disiplin di Indonesia Tapanan kehidupan baru Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan Koro kabur terbirit dan kalah melawan Koro kabur terbirit dan kalah melawan Tapanan kehidupan baru Sampai kreatif masih ada acara belajar di RRI dan masih ada Ibu Rina pastinya Halo ibu iya halo iya Aduh aku takut putus lagi walaupun hujan Oh iya Alhamdulillah Oke Ibu Rina kita balik lagi masih ngomongin tentang semi hidroponik ya yang asik dan menarik gitu Oke ada pertanyaan dulu saat buat Ibu Rina Iya katanya mana tadi ya Oh iya kalau ketika menyemai benih Bu perlu ditutup menggunakan plastik hitam atau enggak katanya Oke kalau penyemayan rock wall ya ini busa yang sudah kita celupkan tadi Oke kita letakkan di wadah nah kemudian diberi lubang nah kemudian kita letakkan bibit nah benih tadi ya untuk menjadi bibit Nah setelah empat hari atau lima hari itu biasanya akan tumbuh daun nah kemudian akar letakkan di sinar matahari nah ditutup itu supaya dia lembab saja ya menjaga kelembaban karena untuk rock wall nah ini tokonya harus tetap lembab Nah jadi untuk diperhatikan rock wall tersebut karena kalau dia tertentu senar matahari langsung takutnya kering Nah gitu ya untuk mengantisipasi boleh ditutup Nah seperti itu Oke itu tadi pertanyaan dari Tika ya Ibu ya sampai lupa bacain namanya Iya jadi Tika tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Ibu Rina ya gimana cara menyemai benihnya itu ya Apakah perlu ditutup dengan plastik kita atau enggak ya itu soal disipasi supaya rock wall nya tidak kering boleh ditutup seperti itu ya Nah jadi buat Ibu Rina masih ada materinya yang tadi terpending tidak atau lanjut aja ke pertanyaan Baik Kak Iza ini supaya lebih asik dan menarik lagi ya Oke sesuai dengan apa yang kita tanam nah itu yang akan kita tuai Nah yang paling mengasihkan itu apabila tanaman kita tumbuh dengan subur kemudian dapat panen dengan sebaik-baiknya ya kita contohkan di sekolah kami itu untuk pertama kali ya kita panen tanaman okra nah tanaman okra ini kami menghasilkan 10 kilo okra itu kayak gimana ya Nah kemudian ada juga tanaman terong terong ungu Nah untuk terong ungu ini kami sudah panen bersama Bapak wali kota ya dalam rangka hari air sedunia dan ketahanan pangan bersama LSM Alim dan Kampung Uslim nah ini menghasilkan 20 kg kemudian terakhir itu ada Kangkung ya Nah untuk Kangkung nah ini kami juga banyak sekali panen ya dapat 30 kg Nah kalau mungkin kemarin Kak Iza pernah berkunjung ke sekolah ya kegiatan usiasi RRI bersama SMP 15 itu bisa melihat langsung di garden kami yaitu tanaman Kangkung oh gitu dan waktu itu kru RRI juga kita bagikan dapat seikat Kangkung oleh-oleh dari SMP 15 oh iya iya nah ini lumayan sekali nah jadi sangat asik dan menarik nah bagi kita pemula ya terutama bagi peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di sekolah kemudian diadopsi ke rumah nah dapat bercocok tanam bersama keluarga dapat dikonsumsi sendiri dan kalau kita lebih untuk mengedukasi siswa ya mengajarkan mereka bergiwa intervenensif nah ini bisa dijual dipasarkan nah minimal kepada warga sekolah ataupun kepada tetangga nah mungkin seperti itu Kak Iza oke kita ke pertanyaan dulu ya Ibu ya iya baik oke ada pertanyaan dari Angga katanya untuk pemula nih Ibu barang bekas apa saja sih Ibu yang bisa kita pakai untuk semi hidroponik ini Ibu? oke baik nah kalau pengalaman peserta didikan di sekolah barang bekas kita bisa menggunakan botol kemasan mineral yang tidak terpakai botol ya banyak tuh air mineral ya baik yang satu liter ataupun yang kecil nah itu juga ada oke nah ini mudah sekali kita dapatkan oke kemudian bisa juga kita menggunakan wadah embercak bekas nah ini biasanya kemarin ya mungkin hari raya kemarin habis-habis ngecat nah catnya jangan dibuang tempat catnya itu bisa dimanfaatkan dilubangi nah bisa untuk jadi media tanam kita oke atau di sekolah kami juga ada tempurung tempurung-tempurung bekas nah itu juga banyak kan kita temukan tempurung kelapa Ibu? penjual kelapa itu kan oh iya 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 nah itu sudah ada lubangnya nah tinggal kita modif nah bisa kita cat nah kita desain sebagus mungkin iya juga ya nah kita bisa gunakan untuk media pot nah mungkin seperti itu atau kalau di rumah ya peserta didik bisa minta tolong ibunya Bu kalau ada bekas-bekas ya plastik minyak deterjen dan sebagainya nah itu bisa dicuci rapi bersihkan kembali nah bisa dimanfaatkan nah itu recycle nah mungkin seperti itu Kak Eza nggak pernah kepikiran loh Ibu ternyata bisa dipakai ya iya menarik kaling bukan iya botol-botol atau kaleng-kaling sebenarnya banyak barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan nah tinggal bagaimana peserta didik kita peduli atau tidak nah disinilah ya ini kita bisa merubah mindset para siswa kita ya peserta didik kita untuk lebih peduli lagi lebih care lagi terhadap lingkungannya ayo berbuat yang jauh lebih bermanfaat apa sih nah seperti itu karena apa yang kita tanam nah itu yang akan kita tuai apalagi sebagai generasi muda mereka adalah green nation green generation nah di pundak mereka lah untuk melakukan penghijauan ya peduli terhadap lingkungan gitu Kak Eza waduh ilmu banget nih baru tahu saya kalau barang-barang tadi bisa dipakai kayak tempurung terus plastik tadi ya iya oke keren banget buat Angga juga udah terjawab ya jadi banyak sekali barang-barang bekas di rumah yang bisa di recycle untuk memulai ya menanam ini ya dengan sistem untuk tanamannya juga mungkin kita bisa cari tanaman ya di rumah ada tanaman bumbu seperti jahe, kunyit, bawang nah itu bisa kita gunakan kita pakai, kita coba saya juga pernah tuh dulu Bu bawang putih, bawang merah, cabai rawit itu ditanam tuh iya betul nah ini juga anjuran pemerintah untuk urban farming nah bisa lebih hemat kan bisa ekonomis jadi kita tidak konsumtif tetapi kita bisa memproduksi sendiri dari kita oleh kita untuk kita benar sekali oke lanjut lagi Bu ada Daryani katanya Bu sayur apa sih yang paling mudah untuk ditanam gitu katanya oke baik nah untuk sayur ya mungkin ini variatif ya sesuai dengan keinginan nah kalau di sekolah kami tadi di kami mencoba ada tanaman kangkung terong ungu yang tadi ya ya terong ungu kemudian tanaman okra nah tanaman okra atau kacang bendi ini kan mengedukasi sekali ya sesuai dengan manfaat apa yang ingin kita butuhkan kita inginkan nah kalau mungkin teman-teman suka kangkung nah mungkin bisa coba kangkung nah teman-teman suka wortel atau apa nah itu bisa dicoba seperti itu oke 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 buat tadi udah kejawab lanjut lagi ada Daryi siapa nih Rindu ya katanya kalau tanpa dilubangi itu bisa nggak sih atau emang harus dilubangi Bu katanya iya betul nah rokol itu dilubangi supaya meletakkan benihnya tadi jadi benihnya tidak jatuh kemana-mana gitu ya karena untuk memudahkan dia tumbuh dan berkembang gitu karena kalau misalnya dia tidak dilubangi takutnya benihnya jatuh ya kan sedangkan lubang tadi untuk tempat hidupnya nah seperti itu oke semoga dia tumbuh dan kembang dengan bagus gitu ya dengan baik karena setelah dia tumbuh nah itu baru akan dipindahkan nah gitu kalau misalnya tidak tumbuh nah makanya kan tidak bisa kita pindahkan berarti benih kita gagal tidak bisa kita jadikan sebagai bibit hmm apa tadi namanya rock wall Bu ya iya rock wall itu biasanya dijual di mana ibu? di toko-toko pertanian sepertinya ada atau online nah ini lagi marak-maraknya online nah mungkin kita online karena emang lagi hits juga ini Bu ya iya mumpung lagi pandemi di rumah lebih banyak di rumah sambil ini ya sambil nanan-nanam gitu ya Bu iya berashtermen uji coba nah untung-untung berhasil nah ini sangat mengasihkan nah sangat memuaskan kalau kita sudah lihat nanti hasilnya wah tanaman kita tumbuh subur kemudian dapat kita panen sendiri oke buat sahabat kreatif masih ada yang mau bertanya atau tidak silahkan masih kita tunggu nih di line Facebook di SMS di WhatsApp ya atau juga bisa telepon ke nomor 0771 4500 102 mumpung masih ada Ibu Rina ya Bu ya iya oke jadi di SMP 5 itu udah lama sekali ya Bu ya SMP 15 SMP 15 maaf SMP 15 itu udah banyak sekali sering mengadakan kegiatan tanam-menanam ini ya Bu ya semi-hidroponik ini ya Bu ya ya Alhamdulillah dari hasil panen sekolah kami sekolah kami juga ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk pendukung kota sehat oke dan dari Taman Dinding yang sudah kita buat nah itu juga menjadikan sekolah kami menjadi salah satu titik untuk penilaian Adipura oh iya keren banget oke ada nggak ya teman-teman dari SMP 15 yang lagi dengerin nih oh nggak ada yang nanya ya atau tadi jangan-jangan ada yang dari SMP 15 cuman nggak ngasih tau kali ya hahaha ya udah lama tidak berkata muka dengan para peta didik rindu juga nih ya rindu ya Bu ayo kita berkata rahmi hmm bener sekali oke Bu ada pertanyaan lagi dari Windy katanya kalau disini ada komunitas hidroponik nggak sih Bu? komunitas kalau komunitas hidroponik mungkin ada ya silahkan saja dicari tau pada ananda yang berminat untuk bercocok tanam nah silahkan cari ya nah ini untuk pesa didik juga silahkan cari komunitas-komunitas yang menunjang kreatifitas siswa itu sendiri ya jangan kita ikut komunitas-komunitas yang tidak jelas iya tapi mungkin ada ya Bu ya saya juga penasaran pengen ada sepertinya ya ada komunitas tanaman dia dan sebagainya itu ada ya pencinta-pencinta tanaman itu khususnya Kak Izzat sepertinya ya suka nana-nana gitu ya iya jadi dikumpulin berbagi pengalaman mudah-mudahan ada nih jadi kita bisa gabung gitu ya Ibu ya baik gitu oke ada lagi nggak ya ntar kita cari dulu oke buat sahabat kreatif gimana nih masih mau ikutan tanya-tanya nggak sama Ibu Rina muku masih ada Ibu Rinanya kita masih ngomongin tentang semi hidroponik yang asik dan menarik nih sahabat kreatif kita masih tunggu ya di Facebook Twitter dan juga di SMS di Facebook juga kita live ya sahabat kreatif jadi bisa langsung tanya nih di Facebook gimana ada nggak ya ntar dulu ya Bu ya cek lagi Ibu Rina masih semangat? masih semangat masih hujan nggak Bu? iya masih alhamdulillah masih masih hujan oke iya dari nggak tahu nih namanya siapa nggak ada namanya Bu iya gimana caranya untuk sukses bisnis hidroponik Ibu dia hanya bisnis hidroponik Ibu iya iya tapi memang bisa dibisniskan ya Bu ya iya nah seperti yang saya sampaikan yang lebih menarik itu kalau kita sudah panen nah apabila sudah panen kita sudah tahu hasilnya nah pasti kita akan berpikiran nih bagaimana untuk memasarkan panen kita nah berarti itu kan sudah bisa membuat materi gitu ya saya bisa diperjual belikan nah untuk sukses pertama kali pertama harus percaya diri dulu sepertinya nak terus berusaha semangat banyak mencari referensi nah jangan putus semangat jangan sampai ilmunya mendek sampai situ saja nah jika kita ingin betul-betul sukses hidroponik ya fokus nah mungkin seperti itu oke ya kayaknya itu aja Bu mungkin ada yang mau Ibu sampaikan buat teman-teman di rumah yang pemula atau yang lagi menekuni hidroponik ada tipsnya dari Ibu barangkali bisa sharing nih Bu oke baik Kak Aiza ya baik peserta didik baik di rumah ataupun gimana saja berada pembiasaan baik yang terlakukan peserta didik sampai negeri 15 semoga saja bisa diadopsi oleh peserta didik lainnya terus semangat belajar tidak mudah menyerah nah mulailah dari hal kecil semoga saja dengan mencoba menanam semihidroponik ini membuahkan hasil yang baik nantinya dan mohon doa dan dukungan juga pada para pendengar sekalian insya Allah kami akan coba membudidayakan tanaman cabai rawit ada juga kenikir dan markisa insya Allah ini dalam proses ya mudah-mudahan berhasil nah nanti teman-teman atau peserta didik lainnya dapat berkongsi atau sharing pembelajaran bersama mudah-mudahan ya apalagi sebagai generasi penerus nah di tangan kalian lah ya sebagai agent of change ya agent perubah nah terus memperhatikan lingkungan kita cinta pada lingkungan ya tetap seguh dengan go green green generation mudah-mudahan ya amin ya roba alamin mungkin itu saja ke Ezra tetap semangat walaupun di masa pandemi ya dan mumpung libur ya ibu ya kenapa enggak di rumah menekuni hidroponik ini ya ibu ya bersama keluarga gitu ya quality time bersama keluarga manfaatkan liburan dengan sebaik-baiknya oke baik ibu kayaknya kita harus udahi dulu kebersamaan kita untuk siang hari ini terima kasih banyak ya ibu ilmunya makasih waktunya juga baik ya Ezra terima kasih para pendengar sekalian mohon maaf pada segala kekurangan semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan insyaallah iya sukses ya ibu ya sukses buat kita bersama oke ibu selamat siang selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya jadi itu dari ibu Rina Kartina SPDI ya sahabat kreatif yang merupakan guru dari SMP Negeri 15 Tanjung Pinang nah buat teman-teman yang di SMP 15 nih kira-kira lagi dengerin gak ya ibu gurunya loh tadi yang mampir ke Pro2FM ya walaupun cuma suaranya doang ya karena kita by font sahabat kreatif tapi semoga ilmu yang disampaikan oleh ibu Rina bermanfaat buat kita semua amin ya udah kalau gitu kita udah hidulai cara belajar di RRI untuk hari ini dan kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama jam 10 sampai jam 11 hanya di Pro2 Tanjung Pinang Indonesia ada tatanan kehidupan baru sampai disini pelajaran kita hari ini gimana asik dan seru kan semoga bermanfaat dan sampai jumpa ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih